Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman Bertemu lagi di channel Guru BK Konselor Pada kali ini saya mencoba Membahas tentang prediksi soal P3K Untuk PGSD Bagi teman-teman kita yang Mencoba di formasi PGSD Karena banyak Sekali pesan yang masuk dengan saya Untuk meminta membahas Tentang PGSD dan Alhamdulillah Sudah saya himpun Sudah saya kumpulkan Dan nanti di pertengahan video Akan saya bagikan link Untuk mendownload file Soal dan jawaban P3K PGSD secara gratis Baiklah teman-teman coba kita Bahas dulu soal satu persatu Disini soal pedagogik Bahasa Indonesia Mata pelajaran bahasa Indonesia Bertujuan agar peserta didik Memiliki kemampuan sebagai berikut Yaitu Untuk membangun pengetahuan Tentang sastra Dinyatakan persoalan pengetahuan Sastra sebagai tujuan akhir Sampai dengan selesai B Memahami bahasa Indonesia Dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif Untuk berbagai tujuan C Untuk mempelajari Bagaimana hubungan antara bahasa Dengan lingkungan sosial D Memahami konsep dan sistematika Bahasa yang tepat dengan perkembangan zaman Oke kita cek jawabannya B ya Selanjutnya kita masih Pedagogik bahasa ya Membawa anak-anak SD Kelas rendah Berkeliling di sekitar lingkungan sekolah Kemudian mereka disuruh menceritakan Kegiatan tersebut Ini tergolong teknik A Bermain peran B Pemberian tugas C Dramatisasi D Karya wisata Kita cek jawaban Jawabannya D Selanjutnya Untuk dapat melaksanakan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik Perlu juga diketahui prinsipnya Secara umum Penilaian harus A Subjektif Terpisah Terbuka B Objektif Terbuka Bermakna Menyeluruh C Subjektif Rahasia Berkesenambungan Bermakna Bersifat Bermakna Objektif Rahasia Berkesenambungan Kesesuaian Berorientasi pada tujuan Kita lihat jawabannya Jawabannya B Nah selanjutnya kita ke soal profesional Teori pemerolehan bahasa yang menyatakan bahwa Kematangan bernalar berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa adalah A Nativism B Cognitivism C Interactionism D Behaviorism Jawabannya B Cognitivism Masih soal profesional bahasa Indonesia Puisi dari karya WS Renra Betapa dinginnya air sungai Dinginnya Dinginnya Betapa dinginnya daging duka Yang membaluti tulang-tulangku Citraan yang dominan pada puisi tersebut adalah Penglihatan Perabaan Pendengaran Penciuman Jawabannya adalah A Selanjutnya kita masih ke soal pindah ke pedagogik MTK Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berpikir tingkat tinggi MTK Kecuali Menggunakan masalah dunia nyata B Menggunakan model sebelum kerumus C Menggunakan media interaktif dalam belajar D Mengaitkan semua topik dalam matematika Jawabannya C Selanjutnya Perhatikan gambar berikut Penggunaan alat praga di atas Cocok untuk pembelajaran materi A Statistika Statistika B Pola bilangan Konsep geometri dan skala Jawabannya adalah C Selanjutnya Tony mempunyai 84 ballpoint dan 56 pensil Sehari membagikan kepada teman-temannya Dan akan dimasukkan dalam kantong Berapa banyak ballpoint dari pensil setiap kantong A Ballpoint 3 Pensil 2 Ballpoint 6 Pensil 4 C Ballpoint 9 Pensil 6 D Ballpoint 12 Pensil 8 Jawabannya A Selanjutnya Bayu memiliki bak dengan ukuran panjang 90 cm Lebarnya 70 cm Dan tinggi 80 cm Bak tersebut diisi air dari keran Air keran mampu mengisi bak hingga penuh selama 20 menit Berapa debit air yang mengalir dari keran tersebut A 25,5 B 25,05 C 0,43 D 0,043 Likar per detik Jawabannya C ya Selanjutnya ke pedagogik IPA Faktor-faktor yang mempengaruhi pelakukan di bawah ini Kecuali A Konsentrasi H2O dan O2 B Keadaan topografi C Cuaca dan iklim D Keadaan vegetasi Jawabannya A Karena kecuali teman-teman Selanjutnya Profesional IPA Jika sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 2000Hz dan 2008Hz berbunyi secara serentak Akan timbul pelayangan bunyi dengan frekuensi A 2Hz B 2000Hz C 8Hz D 2008Hz Jawabannya C Pedagogik IPS Seorang guru selalu memberikan apresiasi atau penghargaan berupa nilai yang baik dan kata-kata positif terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran Hal itu dilakukan karena berdasarkan pengalamannya nilai yang baik dan kata-kata positif dapat membuat siswa lebih higien pelajar Guru tersebut telah menerapkan prinsip pembelajaran A Prapahatian dan motivasi Tantangan Perbedaan individual D Balikan atau penguatan Jawabannya adalah D Selanjutnya Kemajuan IPTEC akan berdampak pada perkembangan masyarakat secara keseluruhan Dampak kemajuan IPTEC yang diharapkan bagi perkembangan masyarakat adalah A Bermanfaat bagi umat B Mendorong manusia untuk berfikir Menghasilkan manusia unggul D Mengurangi angka kematian manusia Jawabannya C Selanjutnya Prinsip pembelajaran PPKN salah satunya adalah reactive teaching Di bawah ini adalah ciri guru yang reaktif Kecuali Menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar B Menggunakan media pembelajaran di lingkungan sekitar C Selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar siswa D Mengurangi materi Atau metode pembelajaran yang membuat siswa bosan Ini kecuali teman-teman Jawabannya D Selanjutnya Masih profesional PPKN Segala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia Menjadi ciri khas bangsa Indonesia Pernyataan tersebut merupakan fungsi pancasila sebagai A. Jiwa bangsa Indonesia B. Kepribadian bangsa Indonesia C. Janji bangsa Indonesia D. Cita-cita bangsa Indonesia Jawabannya adalah B Oke ini sedikit ya Soal Prediksi soal untuk PT 3K Disini terdiri dari Ada 5 MAPL ya Ada PPKN IPA IPS Bahasa Indonesia Dan Matematika Semoga bermanfaat teman-teman Terima kasih